Presiden Jokowi Dodo mengaku belum menonton film dokumenter yang bertajuk Dirty Vot yang viral beberapa hari terakhir. Adapun film ini membahas tentang dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan masyarakat dapat melapor ke bawah su apabila ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan jalur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika menemukan kecurangan. Jokowi ingin pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya, film Dirty Vot menyoroti desain kecurangan pemilu yang dinilai dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Melalui film tersebut, ketiga pakar hukum tata negara secara bergantian menjelaskan rangkaian peristiwa yang diyakini sebagai kecurangan pemilu. Film itu juga berisi tentang kekuasaan yang disalahgunakan.